Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya, channel Oka Satya Jadi sudah 2 minggu lamanya saya upload video Karena minggu lalu badan saya sempat drop Karena perubahan cuaca atau perubahan musim di Jerman Dan sekarang sudah musim semi di bulan Mei Jadi minggu lalu waktu saya lagi di Pertazul Lagi minggu sekolah, tiba-tiba berut hujan Jadi waktu itu hujan es, sore hari sekitar jam 5 sampai jam 7 kira-kira hujan Di video kali ini saya mau menjawab salah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar Youtube saya Ini tentang biaya-biaya apa aja yang saya keluarin setiap bulannya di Jerman Sebagai asubi di Jerman, ada beberapa fixed cost atau biaya yang sudah pasti saya keluarin setiap bulannya Jadi biaya-biaya ini sifatnya sudah fixed, sudah pasti dan tidak ada perubahan Yang pertama adalah biaya wonung atau tempat minyal Itu saya bayar setiap bulan 260 euro Jadi 260 euro itu kalau dibandingin dengan teman-teman asubi yang ada di juringan 260 euro itu sudah termasuk mahal karena teman-teman yang lain Biayanya sekitar 200-an euro kecil Jadi masih di bawah 260 euro Jadi untuk saya yang di Neuhaus Amrenweg 260 euro ini sudah termasuk mahal Jadi kenapa mahal? Mungkin kalau menurut saya kenapa wonung yang saya tempati di sini Itu bisa mahal harganya 260 euro Itu karena satu wonung ini ada tiga kamar, tiga kamar tidur dan dua kamar mandi Yang satunya pakai batak dan yang satunya sawar Jadi mungkin itu yang bikin wonung saya ini jadi mahal Yang selain itu kenapa wonung ini bisa mahal karena kondisinya yang baru Semua baru di sini Ada mebelnya, kondisi bangunannya juga baru Jadi itu yang juga yang bikin wonung ini bisa mahal Mungkin perlu teman-teman tahu juga di wonung saya ini Saya juga ada satu dapur yang lengkap Sudah ada mesin cucinya, ada ovennya, ada microwave, ada kulkas Dan juga peranakan memasak lainnya Terus di ruang tamu di belakang saya ini Sudah ada sofa, ada TV Untuk fasilitas hiburan di wonung Jadi semuanya masuk akal kenapa wonung yang saya tempati di sini Itu biayanya mahal Sebesar 260 euro setiap bulan Fixed cost yang kedua adalah pajak radio Pajak radio itu satu wonung bayarnya 18 euro Dan karena saya di sini tinggal bertiga Jadi 18 euro itu dibagi tiga Jadi masing-masing orang, masing-masing asubi itu setiap bulannya Membayar 6 euro untuk pajak radio Yang ketiga ada internat atau asrama sekolah Jadi jarak dari non-house on brand way ke Zul Atau ke sekolah saya itu yang ada di kota Zul Itu jaraknya tiga jam pakai kereta Makanya saya di Zul itu menginap di internal Di asrama sekolah Selama lima hari saya menginap di Zul Itu biayanya yang harus saya bayar untuk sewa kamar Sudah termasuk trustuk atau sarapan Itu bayarnya 40 euro Saya sudah dapat tempat tidur Satu kamar itu untuk dua orang Terus kamar mandi itu bersama di luar Itu 40 euro untuk biaya asrama yang harus saya bayar sendiri Yang keempat itu ada biaya transportasi Biaya transportasi dari Neuhaus Amrenweg ke Zul itu pakai kereta Saya harus bayar 30 euro pulang pergi Jadi hari minggu sore saya ke Zul Terus saya bayar 15 euro Sampai di Zul saya tinggal di asrama sekolah Selama lima hari sampai hari Jumat Hari Jumat jam 2 siang Kira-kira sekolah sudah selesai Jam 3 sore saya langsung ke Banhof Dari Zul Banhof Langsung menuju Neuhaus Amrenweg Dan harus bayar 15 euro lagi Jadi total untuk transportasi sebulan itu Saya bayar 30 euro Itu teman-teman Untuk di Neuhaus Amrenweg Nah kalau saya mau ke hotel itu gak perlu bayar transportasi Karena jaraknya yang dekat Gak sampai 500 meter Ya jalan kaki cuma 2 menit sudah sampai Yang kelima ada kuota internet Kuota internet saya bayar setiap bulannya itu 10 euro 10 euro itu saya sudah dapat 4 giga 4 giga itu sudah sangat cukup menurut saya untuk dipakai di luar Unung Karena di Unung Saya sudah difasilitasi wifi Dimana biaya wifi itu sudah dibebankan ke biaya Unung Yang 260 euro tadi Kalau saya di luar Unung Atau misalnya saya lagi ada di sekolah Saya pakai portal internet Dari kartu provider yang di Jerman Palingga untuk satu bulan itu sudah cukup sekali Tapi yang menghemat untuk nonton Youtube Social media itu menghemat Kalau misalnya sudah balik lagi ke Unung Atau di hotel sudah ada wifi Baru bisa sepuasnya pakai social media Total fixed cost yang saya keluarin setiap bulan Itu ada 346 euro Itu teman-teman Jadi itu untuk fixed cost yang harus saya keluarin setiap bulannya Untuk biaya yang lain-lain Itu menyesuaikan kebutuhan Seperti contohnya makan Rekreasi Itu tergantung masing-masing individu Jadi itu dia Fixed cost yang saya keluarin Setiap bulannya Sewaktu-waktu fixed cost yang saya sebutin sekarang ini Mungkin bakal ada perubahan Dan nanti seadanya kalau ada perubahan Pasti saya sampaikan di video Dan segitu saja mungkin video saya kali ini Untuk teman-teman yang punya pertanyaan Seputar Aus Bildung Bisa komentar di kolom komentar Youtube saya Atau DM saya di Ad Satya Oka Sekitu dulu video saya kali ini Sampai ketemu di video-video berikutnya Sehat terus buat teman-teman semua Semangat menjalani harinya Sampai jumpa Cus Ya ya Kalau buat teman-teman yang mau tahu Sekarang ini jam 7.15 di Jerman Dan matahari masih dingin Jadi di Jerman sekarang Atau di Eropa mungkin Mulai gelap itu jam 9 malam Bisa teman-teman lihat So teman-teman itu Kondisi di luar Dari Wonong Atau apartemen saya di Jerman Sudah hijau semua Tumbuhan sudah mulai menghijau Matahari masih tinggi Langit masih cerah Dan Ya inilah Kondisi di Jerman Teman-teman Cus Terima kasih Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe ya